Saat disinggung soal pemberian bantuan makanan dengan analogi Lebih baik memberikan kail pancing daripada ikan Prabowo langsung terlihat emosi Bahkan sempat membentak Kiai yang bertanya Saya jawab yang terakhir dulu ya Maksud ibu apa? Ya Kalau tadi bapak paparkan jauh mana tuh tentang Mikkel, biji besi dan segala macam Kalau di Malang non-sewu hal itu tidak ada Yang ada disini adanya ketela pohon dan lain sebagainya Itu pun juga bisa menjadi yang diekspor Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya Jadi regulasinya dipermudah Ya jadi ibu Malang kan bagian dari Indonesia Iya kan Malang membutuhkan sekolah Membutuhkan rumah sakit Membutuhkan asfal Memang di Malang gak ada asfal Asfalnya dari buton Jadi kita ini satu kesatuan Jadi yang kurang gizi kita bantu Yang sudah cukup gizi yang tidak mau terima bantuan ya Ada masalah Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau bapak tidak mau terima bantuan Gak apa-apa Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan Kan bapak tadi mengatakan Tidak mau terima biasiswa kan? Ya bagaimana? Pasti kita lebih senang kasih pancing Bapak tahu Pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar Dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Pernah ada sebelum ini? Mungkin nih Ini suatu kemungkinan ya Mungkin Eyang Prabowo Memang harus menari-nari Ketika amarahnya mulai memuncat Ini supaya dia gak sampai menampar Dan mencekik lawan bicaranya di muka umum Ini mungkin cara Eyang Prabowo Untuk mengalihkan energi luapan amarahnya Yang sudah tidak terbendung lagi Kesan umum dari penampilan ini adalah Sayangnya ya Ini bagaikan penampilan seorang kakek Yang sudah kepayahan Tapi masih ngotot Buat ikut lomba jadi presiden Oke Sekarang kita bahas ya Kesalahan fatal Eyang Prabowo berikutnya Sewaktu dicecar oleh Mbak Najwa Sihab Soal adanya caleg partai Gerindra Yang mantan tertidana korupsi Eyang Prabowo mengelak Dan bilang kalau dua nama itu sudah dicoret Dia bilang dengan tegas Sudah dicoret Tapi kenyataannya Gimana? Besoknya ketika media-media melakukan Pengecekan ke server komisi pemilihan umum Ternyata dua nama tersebut masih ada Dan sama sekali tidak dicoret oleh Prabowo Dua nama itu sama sekali belum dicoret Nah Gimana? Ini benar-benar kesalahan fatal kan? Eyang Prabowo ketahuan sudah bohong besar Di hadapan sebuah mimbar akademis Di hadapan mimbar kampus Sungguh Soal ini mungkin bisa dibilang Kalau Eyang Prabowo benar-benar gak tahu malu Di sepanjang penampilannya bersama Mbak Nana Sudah jelas sekali kalau Eyang Prabowo Memang melakukan banyak hal blunder Gak cuma sekedar tahu namanya loh ya Tapi juga harus tahu rekam jejaknya Tahu rekam jantungnya Tahu apa yang dilakukan di masa lalu Tahu siapa saja keluarganya Tahu kemampuannya Tahu kelakuannya Orang mau cari karyawan level bawah saja Perusahaan itu pasti minta biodata lah CV Surat kelakuan baik Pengalaman kerja Apalagi cari presiden yang akan memimpin 275 juta orang Dan hari ini Masyarakat kita sudah mulai peduli dengan itu semua Yang tadinya suka ke Prabowo Kini mulai balik badan Ya tentu karena Mereka itu khawatir Dan gak yakin sama kemampuan Prabowo Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago Di channel TV Jurnal Prabowo emosi di depan Kiai Ditanya soal nikel Jawabannya tidak nyambung Prabowo emang sumbu pendek Calon presiden Prabowo Subianto Melakukan diskusi dengan bertukar pandangan Bersama tokoh agama Kiai Kampung Se-Indonesia Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Malang Jawa Timur Sabtu lalu Dalam kunjungan ke wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Prabowo bertemu dengan ratusan tokoh agama Kiai Kampung Dan memberikan sedikit paparan Terkait program yang dimilikinya Untuk kemajuan Indonesia Tapi pernyataan Prabowo Dinilai tidak nyambung Saat menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari masyarakat dan Kiai Penilaian terhadap Prabowo Yang dicap tidak nyambung Itu pun viral di media sosial X Atau Twitter Pada Minggu 19 November Sejumlah pertanyaan yang diajukan Ya ini mengenai solusi Prabowo Subianto Soal ekspor selain nikel dan batu bara Kepentingan Capres terhadap Kiai Dan pemberian pangan terhadap siswa Jawaban yang diberikan oleh Prabowo Kemudian mengarah ke pendapatan negara Yang harus bisa dikelola dengan baik Menurut Prabowo Kekayaan di Indonesia Harus bisa dikelola dengan baik Agar pendapatan negara naik Untuk bisa mengeksekusi janji-janji Capres Hal ini disampaikannya Ketika menjawab pertanyaan warga lain Yang menyinggung mengenai regulasi Soal ekspor selain nikel Yang tidak ada di Malang Bukan hanya itu Saat disinggung soal pemberian bantuan makanan Dengan analogi Lebih baik memberikan kail pancing Daripada ikan Prabowo langsung terlihat emosi Bahkan sempat membentak Kiai Yang bertanya tersebut Jika dengan kalangan ulama saja Nanda bicaranya seperti ini Apalagi dengan kita Yang cuma reman rempeyek ini Karakter tidak akan pernah berubah Walaupun sekarang sering digambarkan Dengan kata gemoy Aslinya memang Prabowo Sumbuh emosinya pendek Sedikit saja penyulutnya Akan meledak dia Semakin tersulut dan tersudut Semakin memperlihatkan Karakter aslinya Yang temperamental Jika diperhatikan Si gemoy ini Gak paham arti kata kail Yang dimaksudkan panelis Kazana intelektual Si gemoy sudah gak sampai Ditanya apa Jawabannya apa Diskusi dengan narasumber Yang kaku Ya seperti ini Namanya juga dengar pendapat Jadi mau gak mau Si gemoy wajib paham Dan mencatat semua masukan Bukannya dianggap sebagai serangan Akankah Indonesia Hanya seputar bagi-bagi uang Kedepannya Atau bagi-bagi ilmu Dan jaringan ekspor lanjutan Bagi sektor UMKM Ini merupakan peringatan Bagi yang sudah mulai lupa Sejarah dan rekam jejak Masa lalu Sifat asli yang temperamen Nyolot dan emosian Kok mau mimpin negara Ini merupakan ciri Kepemimpinan otoriter Adalah tidak mau dikritik Dan menganggap diri paling benar Seharusnya kemarin Prabowo mengajak Gibran Buat mendampingi Kan kalau tidak bisa jawab Bakalan ada gunanya Anak presiden Berada di sana Kalau sampai Gibran Tidak tahu juga Kan setidaknya Ada temannya Bisa malu bareng-bareng gitu loh Jujur saya tertawa Mendengarkan jawaban Prabowo Yang ditayangkan itu Itu baru ditanya Sama wanita biasa loh Belum dicecar akademisi Dan guru besar Juga tidak sampai Didebat Karena si penanya Kurang puas Dengan jawaban yang diberikan Oleh Prabowo Atau mungkin si penanya Terpaksa Kudu menelan jawaban Absurd tadi Karena takut Dilempar mic Kalau Prabowo Emosi jiwa Hahaha Wish Wish Memang kurang kompeten kok Capres yang satu itu Masa yang model begitu Kita disuruh tetap Memilih Atau memenangkan dia Hanya karena Berpasangan dengan Anak presiden Saya sih Emoh Lupakan dan tinggalkan Si Gemoy Yang sudah gak masuk Di jaman sekarang Lantas bagaimana Kalau menurut anda Apakah Prabowo Akan seterusnya mengalah Melihat Jokowi Yang begitu dominan Saya gak yakin Prabowo sekarang mengalah Itu memang benar Tapi itu sampai pada titik nanti Ketika Prabowo Akhirnya memegang kekuasaan Memegang tongkat Komando presiden Dimana dia Bisa mengatur Seluruh pertahanan Dan keamanan Prabowo sekarang mengalah Itu memang benar Tapi itu sampai pada titik nanti Ketika Prabowo Akhirnya memegang kekuasaan Memegang tongkat Komando presiden Dimana dia bisa mengatur Seluruh pertahanan Dan keamanan Dan apa yang akan dilakukan Oleh Prabowo Kalau dia jadi presiden Nantinya Ya pasti Hal yang akan dilakukan Oleh banyak orang Kalau dia memegang Sebuah kekuasaan Yang pertama Prabowo Akan lakukan Adalah Memotong Kaki-kaki Jokowi Di pemerintahan Ya wajar aja Prabowo Sudah pasti Tidak mau dikelilingi Oleh orang-orang Jokowi Di sekelilingnya Dia pasti ingin Dikelilingi Oleh orang-orangnya sendiri Orang-orang yang dia percaya Bukan orang Yang punya potensi Untuk berhianat Akan dia ganti semua Dengan orang-orangnya dia Prabowo Akan membangun Kekuatan baru Di istana Dengan orang-orang Yang dia percayai Dan itu bukan Orang-orangnya Jokowi Itu sangat manusiawi Lalu bagaimana Posisi Jokowi Nanti Sesudah Prabowo Jadi presiden Misalnya Ya jelas Sangat lemah Jokowi Ketika tidak lagi Jadi presiden Itu dia Bukan lagi Seorang superman Dia akan jadi Manusia biasa Yang kekuatannya Dipreteli Orang-orang yang dulu Menjilat dia Akan menjilat penguasa Baru nantinya Jokowi Akan ditinggalkan sendiri Karena Dia sudah tidak lagi berkuasa Kita juga bisa melihat Bagaimana Ketika strategi pecah belah itu Dilakukan kepada PDI Perjuangan Ya misalnya Mereka ini melakukan Manuver Dengan cara mendekati Kader PDIP Seperti Efedisi Golang Dan Budiman Sujat Niko Benar gak? Nah jadi sudah paham ya Memang saya menduga kuat Bahwa strategi pecah belah itulah Yang sedang dimainkan Oleh mereka saat ini Tolonglah pak Jangan menghalalkan Segala cara Untuk berkuasa Apalagi jika sampai Harus memecah belah Anak bangsa Harusnya ya Ketika menjelang Pemilih 2024 nanti Yang ditekankan Itu adalah Semangat persatuan Bukan malah Semangat memecah belah Anak bangsa Yang ini saya katakan disini Jangan kemudian berharap Nanti Hubungan Antara Jokowi Dengan Prabowo itu Seperti hubungan Antara Presiden Dengan Menteri Kenapa demikian? Kalau nanti Pak Prabowo Terpilih menjadi Presiden Bukan mustahil Dia adalah Presiden Republik Indonesia Gak akan Tunduk kepada Jokowi Yang sudah menjadi Mantan Presiden Atau Presiden ketujuh Kalau kita katakan Masih itu ada Gibran misalnya Gibran tidak akan Bisa berbuat apa-apa Kenapa demikian? Karena Prabowo akan bilang I'm in power Apa namanya itu? I have the authority Jadi saya lah yang punya Autoritas Karena saya lah Presiden Bapakmu gak bisa Ngatur saya Kamu juga gak bisa Ngatur saya Karena saya lah Apa namanya itu? Pemegang kepuasan Sebagai Presiden Republik Indonesia Halo Kembali lagi dengan saya Indra Janiago Di channel TV Journal Ramalan Denny Sregar ngeri Jika Prabowo jadi Presiden Jokowi akan ditinggalkan Indonesia Butuh sosok penerus Bukan peniru Pegat media sosial Denny Sregar Mengungkapkan Posisi Presiden Jokowi Doto Alias Jokowi Setelah bakal calon Presiden Dari Koalisi Indonesia Maju Atau KIM Prabowo Subianto Terpilih Pada Pilpres 2024 Mendatang